selamat datang kembali di channel seps auto mode kesempatan kali ini saya akan kasih tau kalian cara mudah membelikan konsumsi bahan bakar lancer kesayangan kita ke standarnya seperti ketika pertama keluar dari dealer yang kalian lihat di layar kaca kalian namanya adalah variable resistor fungsinya adalah untuk mengatur atau menyesuaikan campuran antara bahan bakar dengan udara bisa dibilang variable resistor merupakan salah satu komponen yang menentukan irit dan borosnya lancer kesayangan kita pertama kita lepas dulu soket variable resistor dari adaptornya ini ada tiga kabel mungkin beda unit beda warna kabelnya tapi yang jelas posisinya sama ini udah saya siapkan multimeter ujungnya sudah saya ganti dengan jarum biar lebih mudah nusuknya oke kabel merah ini di bagian kemudian kabel hitam atau pin multimeter yang hitam kita masukkan ke ground groundnya ada di sebelah sini guys kurang kenceng nih jadi jangan keliru yang ditusuk jarum bukan soket yang bagian yang paling deket dengan variable resistor tapi di bagian luarnya guys nah ini ada multimeter sekarang kita setting ke voltase DC ya sudah disetting ke voltase DC sekarang kita puter kuncinya ke on guys soalnya kalau kuncinya nggak diputar ke on itu nggak akan bisa nggak connect ke multimeter nah ini sudah connect ke multimeter sekarang yang sekarang adalah 2,4 2,4 sekian ya caranya puter variabel resistornya ini bisa menggunakan tutup ballpoint tutup ballpoint ini paling paling reach adalah 4,9 dan paling lean atau paling iris itu di nol nol voltasenya nol nah untuk idealnya adalah 2,49 volt atau bisa kalian bulatkan ke 2,5 kalau multimeter nya mumpuni bisa lebih detail lagi lebih bagus nah ini sekarang saya setting 2,4 sekian volt oke sudah selesai oke sudah selesai sekarang kita lepas jarumnya kita kembalikan lagi soket ke adaptornya nah sudah selesai guys jangan lupa untuk subscribe channel ke seps auto mode dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu update dengan video-video terbaru dari seps auto mode thank you guys selamat menikmati